selamat datang kembali di channel Encode Learning hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat jaringan point to point bagaimana tahapannya, yang pertama itu membuat mapping yang kedua adalah pemasangan access point jadi di mapping itu melihat jarak antara access point yang satu dengan access point yang lain yang kedua itu pemasangan access pointnya menggunakan ubiquity yang ketiga itu panning atau positioning jadi di positioning itu nanti kita akan memposisikan access point yang satu dengan yang lain boleh menggunakan kompas kemudian ada routing kemudian yang terakhir ada monitoring menggunakan the dude miliknya mikrotik untuk mappingnya kita menggunakan air link contoh ditulis disini link.ui.com atau bisa dicari air link nah ini di klik saja air linknya kemudian kita search lokasinya kebetulan disini akan menggunakan access point yang ada di SMKN 7 jadi kalau tidak ada berarti dicari malangbong ini sudah ada tinggal dicari ya SMKN 7 Garut nah disini access pointnya access pointnya sebelah sini kemudian kita pasang ke contoh disini warung sumelap kita coba menggunakan light beam yang ini juga menggunakan light beam oke nah kebetulan di SMK 7 itu sudah tinggi ya towernya kisaran 16 meter nah tinggal disetting di warung sumelapnya nah di warung sumelap kita coba dari yang paling terendah ya ini di 2 meter juga sudah cukup cuman kalau pengen aman itu di 4 meter nah kalau sudah seperti ini tinggal nanti pemasangan access pointnya ya oke nanti kita bahas di video selanjutnya untuk bagaimana memasangkan atau setting di ubiquity ya setting access point ubiquity terima kasih